Misteri Lukisan Tengkorak Jilid 10. Bab Iii. Auman Harimau di Tengah Malam. 10. Syang Hitam Malam Putih. Bila aku menjadi kalian, aku tak berakal melarikan diri lagi, ujarian Yeusim Kalem, sebab di depan sana sudah tak ada jalan lagi, sementara pasukan pengejar sudah tiba dari belakang, kalian tak berakal bisa lolos. Buat apa bersusah payah melarikan diri sambungian Yewugi pula, kenapa tidak menyerahkan diri saja, bukankah jauh lebih cerdik daripada membuang tenaga percuma? Orang berkerudung yang berada di dalam ruang kereta mulai terbatuk-batuk. Terdengar Yan Yeusim kembali berkata, sekalipun kalian berhasil lolos dari seragapan kami berdua, di depan sana sudah ada Lohau Siau Gwe, Auman Harimau di Tengah Malam, Nijian Chiu yang sedang menanti kedatangan kalian, bayangkan sendiri, mampukah kalian menghadapi kesaktian Nijian Chiu? Jelas perkataan itu sengaja ditujukan kepada Ting Tong Ih yang masih berada di dalam kereta. Di samping itu, si Raja Opas Lihian Ih juga telah menanti di pintu kota, Yan Yewugi menambahkan, salah satu di antara empat opas kenamaan pun sudah tiba di kota, Kasus pembunuhan ini sudah berkembang menjadi besar, apalagi yang kalian bunuh adalah putra kesayangan Lita Ijin, mana mungkin kalian mampu melarikan diri? Kelihatannya perkataan ini khusus ditujukan kepada lelaki berkerudung yang berada dalam kereta. Perlahan-lahan orang berkerudung itu berjalan keluar dari ruang kereta, setiap mengayunkan langkahnya dia selalu. Melakukan dengan sangat hati-hati, seakan-akan khawatir ada 7-18 ekor kalajengking yang siap menyengat kakinya dari balik semak. Setelah berdiri tegap dan mengusap dadanya sebentar, ia baru menarik napas panjang sambil berkata, Dua bersaudarayan, kita adalah orang persilatan, apalagi peristiwa ini jelas merupakan permusuhan pribadi, Aku mohon kalian sudi bermurah hati dengan melepaskan kami, budi kebaikan kalian pasti akan kubalas di kemudian hari. Kau anggap kami mampu memutuskan persoalan ini seru yang bugi, kopi yao tau, aku rasa kau tak perlu menyembunyikan identitasmu lagi, Lepaskan kain kerudungmu dan ikut kami balik ke markas. Begitu selesai mendengar perkataan itu, Pongkeng segera berseru tertahan. Selama ini dia selalu merasa orang yang berulang kali membantunya memiliki perawakan tubuh serta gerak serangan yang sangat dikenalnya, Ternyata orang itu tak lain adalah Chong Piao Tau dari perusahaan ekspedisi Sinwi Piao Kio, Kong Hang Liang, yang sudah lama lenyap dari peredaran. Dalam pada itu manusia berkerudung itu sudah melepaskan kain kerudung wajahnya, Di bawah cahaya rembulan muncullah selembar wajah tua yang kelihatan masih tampan dan gagah, sekulum senyuman getir menghias bibirnya. Ternyata aku tak mampu mengelabdobi kalian keluhnya. Dan saja tak mampu mengelabdobi kami, siapapun tak berhasil kau kelabui, kata Yan Ye Usim, Lita Ijin dan Opas Saktili sudah memperhitungkan secara tepat. Kalau kau pasti akan muncul di saat kami menyerbu rumah pelacuran Kiok Hang Wan serta membasmi perguruan Bu Subun, Ternyata perhitungan mereka tidak meleset, kau telah menampakkan diri. Ko Hang Li yang tidak bicara lagi, mendadak dari dadanya dia mencabut keluar sebatang sisir yang terbuat dari baja. Semburan darah segar segera bercucuran membasai seluruh tubuhnya. Sakit sekali tanya Ting Tong I dengan kening berkerut. Sikapnya yang penuh perhatian persis seperti sikap seorang ibu terhadap anaknya, Seperti juga seorang bocah perempuan yang menyayangi anjing kecilnya. Terkesima dan termangu Tong Keng menyaksikan wajah nona itu. Sakit sekali sahut Ko Hang Li yang sambil mendengus berat. Tapi setelah tertawa kembali ujarnya, sekalipun sakit sekali, sebagai seorang enghiong yang hidup dalam dunia persilatan, tidak sepantasnya aku menyinggung soal kesakitan. Kembali sekulung senyuman menghiasi wajah Ting Tong I, wajahnya nampak lebih cerah, secerah bulan purnama, kewanitanya pun kelihatan semakin menonjol dan menyebarkan daya pikat yang besar. Kalau sakit katakan saja sakit, siapa bilang tak boleh diucapkan katanya tertawa, memangnya kalau sudah menjadi enghiong tak berakal merasa sakit? Kedua orang itu saling berbincang dengan amat santainya, seakan sama sekali tak pandang sebelah metu, terhadap kehadiran yang bersaudara. Mencorong sinar buas dan marah dari balik metu yang yeusim. Sebelum dia melakukan sesuatu, terdengar Koh Hang Liang kembali berkata, sakit biarlah sakit, toh tak terlalu masalah. Bagaimana kalau yang besar aku serahkan kepadamu sedang yang kecil biar aku bereskan sendiri? Ting tong ih manggut-manggut, dengan gerakan yang indah dia mencabut tusuk konde emas dari rambutnya, dengan bibirnya dia gigit tusuk konde itu sementara tangannya membenahi rambutnya yang kusut dengan menggulungnya menjadi sebuah konde kecil, lalu menancapkan kembali tusuk konde itu di rambutnya. Entah mengapa, gerakan tubuhnya yang sangat alami itu membuat yan yeusim maupun yan yeuugi tak ingin mengganggunya, oleh sebab itu mereka pun tidak langsung melancarkan serangan. Selesai sudah, kata ting tong ih, kemudian katanya pula kepada tong keng dan wan hui, kalian berdua boleh pergi lebih dulu. Begitu selesai bicara, pedangnya sudah ditusukan ke tenggorokan yan yeusim dengan kecepatan luar biasa. Golok besar di tangan ko hang liang pun langsung membabat tubuh yan yeuugi diiringi deru angin tajam. Niat dan tujuan dari ting tong ih serta ko hang liang jelas sekali, mereka berniat menghambat gerak maju dua bersaudara yan tapi tidak berniat melakukan pertarungan, namun hasil pertarungan ini masih sukar diramalkan, mereka berharap tong keng dan wan hui bisa kabur terlebih dulu. Wan hui sangat memahami maksud kedua orang rekannya itu, sambil mengertak gigi dia segera melejit ke udara dan bergerak meninggalkan tempat itu, tapi tong keng enggan beranjak. Karena tong keng tidak pergi, terpaksa wan hui balik kembali ke tempat asal. Tak ada gunanya kau tetap tinggal di sini bujuknya kemudian, bila ingin membalas dendam sakit hati, sekarang kau mesti menyelamatkan diri terlebih dulu. Aku tahu, tukas tong keng otot, dia menggelengkan kepalanya berulang kali, sayang aku tetap tak mau pergi. Wan hui menghela nafas panjang, akhirnya dia menjejakan kakinya melompat naik ke atas punggung seekor kuda dan berlalu dari situ. Padahal tong keng sendiri pun sadar, dengan kepandaian silat yang begitu cetek mustahil dia dapat membantu ting tong ih maupun kohang liang, tetap tinggal di situ tak lebih hanya mengantar kematian dengan percuma, tapi orang macam dia memang termasuk jenis manusia aneh, dia tak. Sudi melarikan diri dengan membiarkan orang lain berjuang mati-matian demi membela keselamatan jiwanya. Oleh sebab itu ia tetap tinggal di sana, dia sudah siap menghadapi kematian. Kohang liang adalah majikannya, kali ini dengan mempertaruhkan nyawa mendatangi sarang pelacuran kiyok hangwan demi menyelamatkan jiwanya, tentu saja dia tak mau kabur seorang diri. Sementara terhadap ting tong ih, dia memiliki perasaan yang lebih aneh lagi, bagainya bisa mati bersama gadis itu justru merupakan semacam kegembiraan, semacam kehormatan. Dia sendiri pun tak habis mengerti kenapa bisa timbul pikiran semacam ini di dalam benaknya. Ketika Wan Hoi berlalu dari sana, situasi di tengah arna kembali terjadi perubahan besar. Serangan pedang ting tong ih yang dilancarkan secara tak terduga tiba-tiba berubah arah di tengah jalan, kini dia balik menusuk bau Yan Ye Usim. Dia melakukan hal itu karena masih belum yakin Yan Ye Usim sebenarnya teman atau musuh. Dengan tenang Yan Ye Usim menatapnya tanpa berkedip, ketika serangan itu hampir mencapai bahunya, mendadak ia menyentilkan jari tengahnya ke atas, teriying, meta pedang seketika tersentil hingga miring ke samping. Sambil merangsak maju ke depan blisiknya, cepat kabur dari sini, setelah sampai dalam hutan di belakang desa Pehucun, tunggu di situ. Kalau ingin membebaskan, bebaskan kami semua kata ting tong ih sambil mencibir. Berkilat sepasang metu Yan Ye Usim, katanya lagi agak gusar, hanya kau seorang yang boleh pergi. Dengar baik-baik, aku hanya membebaskan kau seorang. Kenapa? Dengan sepasang matanya yang dingin menyeramkan Yan Ye Usim memandang sekejap seluruh tubuh gadis itu, kemudian baru katanya, dengan cepat kau akan segera tahu mengapa aku bersikap begitu baik kepadamu. Sementara mereka berdua berbincang sambil bertarung, di pihak lain pertarungan antara Koh Hang Liang melawan Yan Ye Usim juga sudah diketahui siapa pemenangnya. Di saat Koh Hang Liang melancarkan serangan golok yang pertama tadi, Yan Ye Usim dengan kecepatan luar biasa melancarkan pula serangkaian pukulan kilat. Serangkaian pukulan berantai memaksa Koh Hang Liang mau tak mau harus menarik kembali goloknya untuk melindungi diri. Belum selesai pukulan berantai yang pertama dilontarkan, pukulan berantai kedua sudah dipersiapkan, dengan susah payah Koh Liang Hang menerima 4-50 jurus serangan itu, tapi pukulan berantai ketiga sudah dilancarkan lagi bagai hujan deras. Gaya pukulan Yan Ye Ugi sama sekali berbeda dengan gaya pukulan pada umumnya, jari tangannya tidak ditekuk, pergelangan tangannya tidak melengkung, lengannya tak bengkok, pinggulannya tak bergerak, semua pukulan dilancarkan dengan kaku dan lurus, itulah ilmu pukulan mayat hidup dari keluarga Yan Yang sudah lama punah dari dunia persilatan. Menanti rangkaian pukulan keempat mulai dilancarkan, Koh Hang Liang segera sadar, bila ia tidak melakukan perlawanan, maka selamanya dia tak akan memperoleh kesempatan untuk melancarkan serangan balasan. Koh Hang Liang segera menarik napas panjang. Ketika menghimpun tenaga dalam, paras mukanya berubah menjadi merah padam, semburan darah kembali memancar keluar dari luka di dadanya. Kemudian dia pun melolos goloknya. Sebaliknya Yan Ye Ugi tak berani ayal, dia pun menghimpun tenaganya untuk bersiap, tulang belulang seluruh badannya gemerutuk menimbulkan suara keras, suaranya seperti sebuah boneka kayu yang tiba-tiba dipatahkan orang dan tersebar kemana-mana. Tak lama kemudian seluruh tangannya telah berubah menjadi lembek bagai kapas, seperti seekor ular yang sedang melingkar, tangan itu membelit tubuh golok lawan. Padahal metu golok itu luar biasa tajamnya, tapi ternyata tak mempan melukai lengan Yan Ye Ugi yang sedang melilitnya dengan kuat itu. Segera Kohang Li yang melepaskan goloknya, kemudian mencabut rumput dari tanah dan menggunakan rumput yang dicabut itu untuk melancarkan bacokan maut. Yan Ye Ugi terkesiap, cepat dia menangkis dengan menggunakan sepasang tangannya yang sedang melilit golok itu, ternyata serangan golok rumput itu sama sekali tidak melalui sepasang tangannya dan tahu-tahu sudah mengancam dadanya. Tergopoh-gopoh Yan Ye Ugi menyedot napas panjang, seluruh tubuhnya ditekuk ke belakang untuk menghindari ancaman maut itu. Kendatipun ia berhasil melepaskan diri dari serangan yang mematikan, tak urung sebuah luka memanjang mengucurkan darah segar muncul di dadanya. Berhasil dengan serangan mautnya, Kohang Li yang segera merebut kembali goloknya dan sekali lagi melancarkan bacokan. Dengan penuh rasa cemas Yan Ye Ugi melompat mundur ke belakang. Yan Ye Usin yang menyaksikan saudaranya tercecar, segera meninggalkan Ting Tong Ih dan segera menyongsong datangnya serangan Kohang Li yang. Tiba-tiba terdengar seseorang berkata, luar biasa, ternyata ilmu golok poting Tzu Hoat memang bukan nama kosong. Kemudian setelah berhenti sejenak, kembali terdengar orang itu berkata lebih jauh, dulu poting Tzu Hoat melebur ilmu goloknya menjadi satu sehingga semua gerak serangan dapat disesuaikan dengan irama hatinya, Dan sekarang meski kau pun bisa mengangkat yang enteng seolah benda berat, walaupun gerakan serangan sudah menyatu dengan perasaan, tapi sayang. Bicara sampai di sini ia melanjutkan lagi, hanya terdengar suara derap kaki kuda yang bergerak mendekat, di tengah suara derap kuda itu lamat-lamat terdengar suara lolongan serigala yang memilukan hati. Berubah hebat paras muka Kohang Liang. Ketika pertama kali menyerbu ke dalam sarang pelacuran Kyo Ahang Wan untuk menolong orang, sorot matanya masih bersinar tajam dan penuh dengan tenaga dasyat. Kemudian setelah bertarung melawan Lubun Chang dan menderita luka, sorot matanya yang tajam tiba-tiba lenyap tak berbekas. Ketika berhasil memukul mundur yang ye ugi barusan, sorot matanya, tajamnya kembali pulih, tapi begitu selesai mendengar ucapan yang terakhir, wajahnya seketika berubah menjadi tegang bahkan terlintas perasaan takut dan ngeri yang luar biasa. Begitu juga dengan Ting Tong Ih. Hanya saja bukan rasa ngeri dan takut yang menghiasi wajahnya, kini dia tampil dengan wajah pasrah, siapapun dapat melihat kalau dia sudah tidak menaruh harapan apapun terhadap keselamatan jiwanya. Sebetulnya siapakah yang telah datang? Terdengar suara lolongan serigala yang memilukan hati itu bergema semakin mendekat diikuti suara derap kaki kuda yang makin mendekat. Di atas seekor kuda, duduk seseorang. Begitu melihat kemunculan kuda itu, tak kuasa lagi tongkeng berteriak keras, Hi, kemana perginya Wan Hui? Ternyata kuda yang ditunggangi orang itu adalah kuda yang ditumpangi Wan Hui untuk kabur tadi. Kini kuda itu sudah balik kembali, cuma si penunggang sudah bukan Wan Hui. Sesudah berteriak keras tongkeng baru dapat melihat jelas raut mukasi penunggang kuda itu. Orang ini berambut hitam yang dibiarkan terurai di bahu, berparas dingin tanpa perasaan, tapi sekilas pandang orang akan sangka dia sedang kelelahan. Seluruh kerutan wajahnya seolah berkumpul menjadi satu tanpa meninggalkan kesan seolah dia adalah seseorang yang sudah tua, kerutan di wajahnya seperti kerutan bawaan dari panca indranya. Akhirnya suara derap kaki kuda telah berhenti, dipinggang orang itu tergantung tiga buah buli-buli, sekarang dia membuka satu di antaranya dan mulai meneguk arak yang ada di buli-buli itu. Orang ini sangat dikenal wajahnya. Tongkeng berusaha memutar otak mengingat siapa gerangan orang ini, tapi tidak teringat siapakah dia dan kapan. Pernah bersuah dengannya, tapi dia yakin orang ini pasti sudah pernah dijumpainya. Siapakah orang itu? Begitu bersuah dengan orang itu Koh Hang Liang pun segera menampilkan perasaan gusar tak terkira, langsung tegurnya, ternyata kau? Betul, memang aku jawab orang itu. Perkataanmu tadi belum selesai kau ucapkan, aku hanya bilang sayang. Apanya yang sayang? Walaupun ilmu golokmu sudah mencapai puncaknya, sayang belum terlatih sempurna, kau memang bisa menggunakan daun dan bunga untuk melukai orang, tapi sayangnya kau masih tetap membutuhkan golok. Koh Hang Liang melengak, setelah menghela napas panjang sahutnya, betul, tanpa golok memang lebih unggul dari bergolok, untuk mencapai taraf itu aku masih membutuhkan waktu yang panjang, sayang usaha Piau Kio kami membutuhkan perhatian dan waktu yang banyak sehingga tak ada kesempatan bagiku untuk melatih ilmu golok itu hingga sempurna. Oleh sebab itu gara-gara urusan kecil kau telah kehilangan yang besar, bukan saja usaha menjadi berantakan, nyawa pun kemungkinan besar ikut melayang. Koh Hang Liang tertawa getir. Perusahaan Sinwi Piau Kio memang sudah hancur, tapi aku masih hidup hingga sekarang, katanya. Piau Kio sudah bubar, kau pun sudah saatnya untuk mampus. Koh Hang Liang tak kuasa menahan hawa amarahnya lagi, dengan sorot metu berkilat serunya, jadi sekarang kau bekerja untuk pemerintah? Aku hanya bekerja untuk Lita Ijin jawab orang berambut panjang itu singkat. Jadi kau hendak membunuhku? Orang berambut panjang itu menggulengkan kepalanya berulang kali, memandang lawannya seolah sedang memandang orang goblok yang sudah tiada harapan untuk ditolong lagi, katanya. Ditinjau dari peristiwa ini, kau bersama seluruh anggota Piau Kio sudah sepantasnya bunuh diri, kalau seseorang sudah dipastikan harus mati ternyata belum mati juga, bukankah hal ini sama artinya telah membuang waktu bagi diri sendiri maupun orang lain? Koh Hang Liang tertawa pedih, sambil mengayunkan goloknya dia berseru, kalau ingin membunuhku, silakan. Baru saja dia mengayunkan goloknya, Yan Ye Usim telah menggelengkan kepala berulang kali, pancaran sinar matanya seolah sedang memandang seseorang yang hampir mati. Ah, teringat aku sekarang tiba-tiba Tongkeng berteriak keras, aku sudah tahu siapakah kau. Teriakan itu kontan saja membuat Koh Hang Liang maupun orang berambut panjang itu berdiri kebingungan. Sambil menuding orang itu, kembali Tongkeng berteriak, aku pernah berjumpa denganmu, sewaktu berada dalam penjara, kau bersama tiga orang yang lain dan Li Kong Chu hendak menguliti badanku, tapi waktu itu, rambutmu berwarna putih, sambung orang berambut panjang itu hambar. Betul, Tongkeng menegaskan, waktu itu rambutmu berwarna putih keperak-perakan. Orang berambut panjang itu membalikan badan menatap Tongkeng, lalu tanyanya, kapan terjadinya? Pagi hari, sahut Tongkeng setelah berpikir sejenak. Pagi hari berarti saat terang tanah, ujar orang itu. Tertawa. Tongkeng melongot, dia tak mengerti apa maksud jawaban itu. Kong Hang Liang yang berada di sisinya segera menambahkan, saudara Tong, pernahkah kau dengar tentang seorang jago dalam dunia persilatan yang warna rambutnya dapat berubah sesuai dengan terbit tenggelamnya matahari? Pernah, sahut Tongkeng cepat, konon jago persilatan itu akan berambut hitam di malam hari dan berambut putih di siang hari, tapi aku dengar ciampu ini sudah lama mati. Kong Hang Liang menghela nafas panjang. Jago persilatan itu bukan saja tidak mati, bahkan dengan bertambahnya usia, kepandaian silat yang dimiliki pun bertambah maju, tapi sayang tabiat serta sepak terjangnya ikut berubah sangat aneh. Orang yang berambut putih di pagi hari dan berambut hitam di waktu malam itu kini berada di sini. Jadi dia adalah dengan perasaan kaget Tongkeng. Menengok ke arah orang berambut panjang itu. 20 tahun berselang dia disebut orang Pek Koat Wong Jin, manusia latah berambut putih, tapi sejak 10 tahun lalu tiba-tiba jejaknya hilang, sampai 7 tahun yang lalu. Tahu-tahu di dunia persilatan muncul seorang jago berambut hitam dan putih yang memiliki ilmu silat sangat tangguh. Orang itu tak lain adalah Hauman Harimau di malam hari ni jian ciu. Jadi dia orangnya tanya Tongkeng termangu. Sekarang ini sedang malam atau pagi hari tanya ni jian ciu. Tentu saja tengah malam, jawab Tongkeng setelah memandang rembulan sekejap. Kalau begitu seharusnya rambutku sedang hitam saat ini, jadi kau, kau benar-benar adalah si manusia latah. Berambut putih di masa lalu? Ada apa? Manusia latah berambut putih adalah seorang manusia yang sangat latah, sangat tangkuh, bukan saja beraninya menganiaya yang kecil dan lemah, bahkan suka mengandalkan kekuasaan untuk menindas orang. Aku dengar dahulu kau pernah bekerja ikut Chos Yang Giyok si Raja Pemusnah, sekarang, kenapa sekarang? Akhirnya mimik muka ni jian ciu menampilkan sedikit perubahan, tiba-tiba hardiknya nyaring, tutup mulutmu. Bagi orang lain, bentakan itu kedengarannya tidak terlampau keras, namun bagi pendengaran Tongkeng, dia merasakan hatinya bergetar keras, dadanya seolah dihantam martil yang amat berat, selain sakitnya bukan kepalang bahkan keempat anggota badannya jadi kesemutan. Berada dalam keadaan seperti ini, siapapun tak nanti bisa buka suara lagi. Tapi Tongkeng terhitung seorang lelaki keras kepala yang berjiwa nekat, dia enggan menyerah begitu saja kepada orang lain, sambil menahan rasa sakit yang luar biasa kembali ujarnya, Dulu aku sangat mengagumi manusia latah berambut putih, bahkan menghormatinya lahir batin, ku sangka dia adalah seorang lelaki sejati yang tak takut langit tak takut bumi, menghadapi musuh setangguh apapun tak pernah takut, siapa tahu. Sekujur tubuh ni jian ciu mulai bergetar keras, ada semacam kekuatan yang bergelora dalam tubuhnya. Tiba-tiba saja rambut hitamnya bergelombang seperti senar rebap yang sedang digesek, menggulung dan berombak dengan sangat indahnya, bukan cuma itu, sorot matanya pun memancarkan sinar dingin yang menggidikan hati, sinar liar dari seekor binatang buas, sedingin bongkahan salju abadi. Tongkeng sama sekali tak menggulberis, katanya lebih jauh, siapa tahu setelah berjumpa hari ini, aku betul-betul merasa sangat kecewa, ternyata dia telah berubah menjadi seekor ulat yang patut dikasihani, seekor anjing buduk yang bisanya mengebas ekor di belakang majikannya, ternyata nyalinya kecil, beraninya mengandalkan kekuatan pembesar anjing untuk menindas kaum lemah. Tongkeng Kohang Liang yang menyaksikan gelagat tidak beres segera menghardik. Tongkeng tidak ambil peduli, sambil membusungkan dada dan memperkeras nada suaranya kembali dia berteriak, huuh, apa itu manusia latah berambut putih, mendingan mampu sedari dulu, sekarang berubah menjadi hari mau mengaum di tengah malam, hari mau apaan itu? Hari mau ompong. Percuma memiliki kepandayan silat tangguh. Biarpun kau mampu membunuh aku dengan sekali pukulan, aku tak akan menganggapmu sebagai sesosok makhluk. Sementara dia masih berkoar-koar, seluruh badan Nijian Chiu telah bergetar keras, mulutnya memekik keras, badannya bergoyang bagai sebatang pohon yang akan tembang, kemudian selangkah demi selangkah dia menghampiri Tongkeng, dalam beberapa kali langkah ia sudah berdiri di depan pemuda itu, namun Tongkeng sama sekali tak ambil peduli, mengedipkan mata pun tidak, dia masih mengejek dengan nada sinis. Tampaknya pekihkan nyaring Nijian Chiu sangat menyayat tubuhnya, lambat laun terlihat darah segar mulai bercucuran membasai ujung bibirnya. Rambut hitam Nijian Chiu sudah berdiri tegak bagai seekor landak, sepatah demi sepatah serunya, ku hajar kau sampai mampus. Bagus, silakan hajar aku, ejek Tongkeng sambil memuntahkan darah segar, sekalipun kau hajar sampai mampus, paling 20 tahun kemudian akan lahir lagi sebagai seorang hohan, aku tetap akan menghajar hidung manusia sini sampai ringsek. Tongkeng ting-tong ih tak kuasa menahan diri, dia menjerit keras. Kong Hang Liang tidak diam, dia pun segera menggeser badannya ke depan, maksudnya akan menghadang di antara Nijian Chiu dan Tongkeng serta berusaha menyelamatkan jiwanya. Sayang Nijian Chiu sudah turun tangan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.